Halo Halo selalu jadi kali kita bakal lagi-lagi membuat game Sucala Switch Mobile by Keselelo oke kemarin kita sudah membuat yang namanya player dan juga kemarin kita membuat kamera dan kemarin juga kita membuat yang namanya player oke jadi kemarin itu kita jadinya sudah seperti ini oke ini pininya sudah seperti ini ya si yang namanya playernya sudah bisa loncat setelah itu si kameranya ini kalau misalnya si kamera yang lewatin si apa namanya ininya yang lewatin si kameranya dia akan ikut dengan si player oke kita coba di sini kita kasih di sini sini dan dia langsung ikut gitu ya guys harus lihat sendiri dan seperti itu dan ya kira-kira seperti ini oke oke tuh ya oke kali ini kita bakal membuat jadi si player-nya ini bisa mengikuti yang namanya warna-warna guys oke jadi ini sebenarnya tentang obstacle circle oke yang seperti ini guys ya di circle ini ya seperti ini jadi oke kita coba keluarin dulu ini ya di sini oke ini bukannya circle cyan kita lihat saja benar ya guys oke 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 kita akan delete dulu bentar guys ini bukan animation ya guys ini tuh seperti ini ya tuh nah ini circle seperti ini ya guys jadi seperti ini oke oke kali ini kita langsung aja ke skripsi player-nya dulu jadi karena ini kita bakal mengikuti kalau misalnya di start si player-nya ini bakal nentuin mau warna apa guys contohnya seperti apa jadi nanti disininya di si player-nya itu ada string dan yang ngomong ini warna apa guys ya oke kalau penasaran langsung aja kita ke skripsi player-nya kita akan buka dulu oke setelah itu disini kita tulis sini enter dulu public string spasi active color oke ini adalah variable jadi kalian bisa bebas mau ngasih apa misalnya pengubah warna gitu itu bisa guys ya kali ini kita bakal menulis active color saja ya guys oke setelah itu si public rigid body-nya oke kita ctrl c kita batch batch dulu aja setelah itu kita enter disini dua kali terus kita ctrl v oke kita taruh aja disini setelah itu kita enter lagi kita tulis private string ini guys oke setelah itu disini kita spasi colors colors ini adalah variable lagi oke setelah itu disini kita enter disini kita tulis disini eh awake oke setelah itu disini kita tulis colors name bentar guys ya colors ya kita colors guys ya oke harusnya ini color guys ya bentar kita akan benerin colors name oke kita kedua sulang lagi colors name sama dengan new string eh spasi ini abis itu 4 guys oke di kom oke setelah itu kalian enter disini kalian tulis color name sama dengan eh maksudnya bukan sama dengan maksudnya ini dari 0 oke setelah itu ini colors name ininya kita ctrl c oke setelah itu disini kita enter ctrl v enter lagi ctrl v enter lagi ctrl v ya setelah itu disini kita seperti ini in ya sejajarin gitu guys ya oke oke sebentar oke setelah itu disini kita ganti nomornya dari nomor 0 jadi ini 1 setelah itu disini jadi 2 dan yang ini jadi 3 oke oke setelah itu sama dengan ship ini kita tulis ini yellow oke oke setelah itu titik koma setelah itu disini kalian eh spasi ini lagi enter shift ini eh sama dengan maksudnya shift ini kalian tulis pink oke setelah itu titik koma kalian enter lagi eh disini kalian ini spasi sama dengan shift ini cian guys ya oke oke setelah itu kalian titik koma setelah itu kalian yang bawahnya lagi yang ketiga kalian itu sama dengan shift ini purple guys ya oke bukan disini guys waktunya disini oke disini nah oke disini udah ya guys dan disini kita ke point start kalian enter 2 kali aja kalian tulis int spasi random color bentar bentar guys random color sama dengan random titik color bentar guys bukan color mas eh range maksudnya ya setelah itu kita tulis shift 9 bentar guys bentar guys setelah itu kalian disini nol koma color name koma bukan koma maksudnya titik length oke kita titik koma setelah itu kita enter kita disini active color sama dengan color name si eh ini random color oke oke setelah itu kita ctrl f terus kita ke unity kita coba play dia langsung warna apa ya guys ya kita coba lihat ke player dan disini cian guys ya langsung warna cian oke kalau misalnya kita art play kita play lagi dia akan jadi yellow ya seperti itu guys ya saya ingin lagi purple oke ya kita play lagi yellow ya pokoknya ini random ini udah berhasil oke guys oke langsung aja setelah itu di circle nya ini langsung lagi kita tarik disini semuanya oke setelah itu ini semua kita tulis dulu game object craft empty platform kita reset aja setelah itu disini game object nya kita ganti menjadi circle bentar guys ya menjadi apa ya kita tulis aja game object ya guys ya game object jangan apa-apa object setelah itu kita masukin cian nya kesini pink nya kesini purple nya juga kesini ini dan yellow nya ke game object itu guys ya sini itu maksudnya ke game object guys ya kalau yang gak ngerti oke setelah itu disini ini semua kalian klik ini setelah itu shift terus kalian klik juga yang circle yellow oke setelah kalian add component kalian tulis polygon collider 2D setelah itu kalian klik trigger oke setelah itu disini langsung aja kita iniin aja supaya lebih rapi jadi kita tutup aja disini nya dan setelah itu kita cari bintang guys ya bintang mana nih guys ya mana bintang strip bukan circle picture bintang ya bintang mana bintang 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 oke kita akan cari star nah itu dia starnya setelah itu kita taruh aja disini dan ya kita akan seperti ini setelah itu kita kecilin kita kesiniin guys ya oke jadi seperti ini guys ya oke oke setelah itu langsung aja kita yang clothing ini ya kemarin tuh kita bilang ini tuh buat ini guys ya aku tuh bilang tuh ini buat hiasan doang gitu guys ya setelah aku teliti dengan dalam ya kan di color speed ini ternyata ini tuh gunanya untuk mengganti warna guys ya ini untuk mengganti-ganti warna si ini nya ya si bola kita ya si player nya ini ya oke setelah itu disini starnya kita add component polygon collider setelah itu si clothing nya ini kita add component circle collider dan ini circle collider nya terlalu besar guys ya jadi kita akan kecilin ya sebentar guys setelah cloud link edit collider oke sebentar guys ya kita edit-edit aja seperti ini sampai ininya bisa guys ya atau bisa sampai ininya bulat banget gitu guys ya oke ini udah rata banget ya guys ya jadi gak rata banget 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 sih nah ini udah rata banget oke jadi tinggal kita ini aja dan collider nya sudah seperti ini oke jadi ini semua sudah kita pastiin ada collider kalau kalian gak belum pastiin kalian pastiin aja ya collider listarnya juga gak ada dan clothing nya juga ada oke kita tutup lagi game object nya dan ya oke kita akan di next video aja scripting yang namanya bisa memilih-milih warna seperti itu ya jadi kalau misalnya kita play setelah itu si player nya ini warnanya yellow kalau misalnya dia bisa hanya bisa ke yellow kalau gak dia bakalan apa namanya game over guys ya oke tunggu aja di next video berikutnya ya bye bye